Ya, dia dari kecil sudah mungkin itu, apa-apa, Naluri dia ya, saya kasih contoh dulu waktu dia usia 15 tahun, dia pernah dapet hadiah kecil-kecil ya pada waktu itu, ada dua, contoh pertama, dia dapet hadiah kecil sekitar 15, dapet 15 juta atau gimana gitu, Dari uang 15 juta itu, dia masih mau membagi, mau membagi pada suatu contoh pada orang yang memang membutuhkan, membutuhkan seperti pada waktu itu dia punya, ada kan si doktor di Bakabritung, dia pernah siar ke PBSI, waktu itu dia masih junior, dapet hadiahnya kecil banget, cuma 15 juta, waktu itu kalau nggak salah, dia hadiah internasional seri atau SIRNAS lah gitu, pernah juara SIRNAS gitu, 18 juta ya, Dia di-share dari, apa, dari fansnya di doktor, kalau nggak salah doktor, ada anak yang pernah nyakit apa gitu, matanya gede gitu, dia, dia, dia berobat secara apa, BPJS, tapi kan harus ada obat-obat yang harus dia beli sendiri, nah di-share lah dokter itu, ada apa-apa mau bantu, kemudian jalan-jalan lihat, Pak saya mau bantu ini, Pak, itu dia mau bantu tuh, saya mau bantu ini, Pak, loh kok bantu, kamu kan cuma share begitu, takutnya bohong, saya bilang, Saya yakin, nah itu kan dia punya yakinan, bahwa kalau setiap kita memberi apapun, kita jangan pikirkan itu nantinya disalahgunakan apa nggak, karena kita niatnya udah membantu, karena dia lihat, keadaan anaknya yang makannya itu, makanya dibantu, padahal itu dia dikirim, dari 15 juta, dikirim juga separoh, 7 juta setengah, sampai saya pikir, apa susah ngerin yang dipakai uang ini, saya pikir begitu, dan ternyata memang betul, akhirnya orang yang, yang jalan-jalan di sini juga kasih buktinya, jangan puji syukur, bisa dimanfaatkan sama orang yang membutuhkan, terus dia juga ada ini, ada lagi dia yang, dia baca berita, kalau di pelatang dia suka baca itu, berita, berita apa sih berita, yang kalau kecelakaan di Jogja, ada berita Jogja, atau apa namanya itu, tribun apa tuh, yang pokoknya berita-berita tentang Jogja tuh, dia sudah baca tuh berita gitu, tentang berita-berita Jogja tuh, yang ada, ada orang menderita apa-apa, dia baca gitu, dia bilang, ah ini, apa kesian, ada orang kecelakaan, bapak, ibunya, bapaknya meninggal, kalau misalnya ibunya meninggal, eh, ya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya, sekarang operasi, operasi tuh, di, ini, di, ini, di, saya ke, mana, Jogja, Jogja itu, operasi, nah, bapaknya meninggal, apa tuh, kecelakaan motor di antara, antara apa, antara orang, apa sih namanya tuh, antara Jogja-Solo, jalan apa sih, Magelang ya, jalan Magelang, di situ, kecelakaan, jodalnya mbak Cepah, antara Jogja itu, maksudnya saya naik pesawat itu tuh, antarin dia, langsung bawa uang, buat, buat itu, buat bantu, buat bantu orang itu, orang yang, dia lihat itu, persis, soalnya apa, bapak emaknya meninggal, anaknya sekarang, ini ya sekarang yang ini, yang apa, yang bayi, bayi, nah, kakaknya dia, ya, kakak ikut di rumah, kakaknya usia waktu itu, usia 10 tahun, 11 tahun, kita lihat tuh, ke, ke itu, ke rumah sakit, rumah sakit di, ini, di, 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 di rumah sakit Jogja tuh, apa sih rumah sakit Jogja tuh, rumah sakit ini ya, Ya pokoknya disitu rumah ketumumnya ya Saya kesitu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya